Abu Ayyub Al-Answari tidak mau terlibat dalam perang internal umat Islam tapi setelah mendengar ada program khalifah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan untuk berjihad ke Konstantinopel dia segera ikut bergabung dan bergerak menunggangi kudanya, menyandang senjatanya dan beliau mencari syahadah ikut dalam perang di bawah komando Yazid bin Muawiyah putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau disana terluka parah dan karena usianya sudah tua rentah sudah 93 tahun, masih ikut berperang, coba bayangkan kenapa? karena beliau memiliki semboyan itu ayat 41 suratat taubah berjuanglah kamu di jalan Allah berada dalam keadaan lapang maupun sempit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institut gedung ini sedang dibangun untuk segala dukungan dari kita semua maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institut untuk generasi Quran akan datang rekeningnya ada di BCA, pengamalan dan BSN ada di bawah sini ayo dengan Al-Fahmi Institut kita mencerdaskan umat dengan Al-Fahmi untuk Indonesia lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari sejarah hidup seorang manusia agung yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari manusia hebat seorang sahabat yang dipilih oleh Allah SWT rumahnya menjadi tempat tinggal Rasulullah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rumahnya rumahnya itu digusur untuk pembangunan masjid Nabawi diganti dengan sesuatu yang lebih istimewa menjadi tempat bersimpuhnya hamba-hamba Allah Ibadur Rahman menjadi tempat kawah candera di muka di mana Rasulullah mendidik dan membina para sahabatnya menjadi menjadi orang-orang yang ahli ibadah di malam hari dan menjadi singa-singa kuda-kuda perang di siang hari beliau sahabat yang beruntung ini mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT karena apa? saya katakan dia adalah sahabat yang dipilih oleh Allah rumahnya dipilih oleh Allah ya ini bukan satu kebetulan ya ketika Nabi SAW datang sampai di Madinah setelah berbulan-bulan perjalanan hijrah dari Makkah subhanallah tiba di kota Madinah disambut oleh seluruh penduduk Yathrib yang kemudian beralih nama menjadi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah Madinah kota yang beradab yang penuh atau bermandikan cahaya yang gemerlap dari cahaya Islam yang diterunkan oleh Allah SWT Nabi SAW ditarik-tarik semua suku-suku Madinah semua pembesar-pembesar tokoh-tokoh di Madinah menginginkan supaya Rasulullah tinggal di rumahnya Ya Rasulullah tinggallah di rumah kami Ya Rasulullah tinggallah di suku kami Ya Rasulullah begini terus Nabi mengatakan apa? saya tidak akan menetapkan pilihan saya sendiri saya serahkan dimana tempat aku bersandar dimana tempat aku akan tinggal nanti itu aku serahkan kepada Allah SWT aku biarkan unta ini annaqah yang namanya al-qaswa ya untanya Rasulullah SAW dibiarkan Nabi mengatakan da'uha fa'innaha ma'murah biarkanlah unta ini berjalan mengarah kemana dia akan berhenti dimana dia akan duduk dimana disitulah nanti itu menjadi tempat tinggalku fa'innaha ma'murah karena unta itu sudah diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhenti dimana dan itu akan menjadi tempat tinggalku kata Rasulullah SAW terus begitu sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf beliau mengatakan da'uha fa'innaha ma'murah sampai melewati perkampungan Bani Bayabah Bani Sa'idah Bani Harif bin Khazrat Bani Adi bin Najjar Nabi tetap mengatakan da'uha fa'innaha ma'murah biarkan unta ini berjalan kalau unta ini diam duduk disitu ahlan wa sahlam saya akan ikut fa'innaha ma'murah karena unta ini dia telah diperintahkan oleh Allah SWT membawa petunjuk dimana Rasulullah harus bertempat tinggal sampai sahabat muda sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah SWT sampai unta itu tepat berada di depan rumah Bani Malik bin Najjar ya unta itu kemudian berhenti unta itu lalu merunduk ya kemudian bangkit lagi lalu dia unta ini berputar-putar mengitari tempatnya ya mengitari tempatnya mengitari tempat tersebut lalu kembali merunduk di tempat semula maka Rasulullah SAW pun turun di depan rumah dari seorang ya yang berasal dari Bani Malik bin Najjar nah subhanallah nah siapa rumah siapakah itu gerangan itulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari salah seorang kaum muslimin langsung menghampiri beliau begitu tahu unta nabi berlutut terduduk persis di depan pintu rumahnya langsung dia datang dengan tergopoh-gopoh dan wajahnya diselimuti kebagian yang luar biasa langsung diraihnya barang-barang yang dibawa oleh Rasulullah SAW perbekalan putra aminah perbekalan Muhammad putra abdillah langsung dibawanya dan dibawa masuk ke rumahnya subhanallah padahal juga orang-orang lain udah berebut udah mau berebut ya tasnya Rasulullah barang-barangnya Rasulullah SAW perbekalan nabi orang udah mau tapi yang pertama mengambil itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari karena dia adalah rumah yang persis berada di depan unta tersebut subhanallah sahabat muda sahabat dirahmati Allah beliau lalu bawa perbekalan nabi memasukkannya ke dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan beliau mengundangnya untuk masuk dan Abu Ayyub Al-Ansari ini bukan orang sembarangan dia adalah salah seorang dari 75 orang umat Islam di Madinah yang berbaikat kepada Rasulullah SAW di Makkah dalam peristiwa bayat akabah yang kedua ya Abu Ayyub Al-Ansari ikut disitu dan beliau subhanallah telah berbaikat kepada Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kanan nabi untuk berbaikat kepada Rasulullah dan bersumpah untuk selalu menolong dan membela agama Islam ini subhanallah sahabat muda sahabat the golden age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala setelah Rasulullah wafat beliau ini adalah orang yang sangat tawadu orang yang menjaga kesuciannya orang yang senantiasa menjaga adabnya kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW selain beliau orang yang tidak pernah meninggalkan satupun medan peperangan jihad karena semboyannya itu adalah syiar yang disampaikan oleh Allah langsung dari langit yang ketujuh apa firman Allah infiru khifaf wathiquala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum serata taubah ayat 41 berjihadlah berjuanglah kamlian baik dalam keadaan lapang maupun sempit dalam keadaan lapang masih muda dalam keadaan sempit walaupun dia sudah sakit walaupun dia sudah tua rentah dia tetap berjihad jalan Allah semua peperangan ikut siapa Abu Ayyub lansar ini ikut walaupun dia menjadi tentara biasa tidak penting siapa komandan yang memimpinnya tidak penting yang penting saya ikut infiru khifafan wathiquala wajahidu fisabidillahi bi amwalikum wa anfusikum subhanallah sahabat muda sahabat the golden age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin mengatakan bahwasannya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub adalah orang yang sangat menjaga hak-hak keluarga Rasulullah s.a.w. ketika terjadi fitnah terhadap istri Nabi Aisyah r.a Abu Ayyub berkata kepada istrinya bagaimana ditanya tentang respon istrinya ini tentang kristu yang dialami oleh Aisyah istri Rasulullah s.a.w. maka istri Abu Ayyub berkata kepada Abu Ayyub amatasmak ma yakulun nasuh fi Aisyah wahai Abu Ayyub apakah engkau sudah mendengar apa yang diucapkan ya buli penghinaan pelecehan yang diucapkan oleh orang-orang munafik kepada istri Nabi Aisyah bala wadhalikal kadib tentu aku sudah mendengarnya dan aku yakin itu adalah dusta nah afakuntaya Ummu Ayyub fa'ilatan dhalika ya aku meyakini bahwa yang terjadi pada diri Aisyah itu adalah dusta sekarang aku tanya kepada kamu wahai istriku wahai Ummu Ayyub apakah engkau akan berbuat hal yang sama seperti yang dituduhkan kepada Aisyah istri baginda Rasulullah s.a.w. maka apa jawab Ummu Ayyub la wallahi tidak demi Allah maka kata Abu Ayyub beliau mengatakan apa kepada istrinya fa'wallahi Aisyah khairun minki demi Allah Aisyah itu jauh lebih baik daripada engkau arti apa engkau aja gak mungkin berbuat serong engkau aja gak mungkin selingkuh apalagi istri Nabi Aisyah radiyallahu anha dia lebih baik dari kamu wahai istriku dan aku yakin itu adalah perbuatan dusta subhanallah sahabat muda sahabat the golden age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya beliau ini seorang yang apa namanya yang sangat tawadu ya dan beliau habiskan hidupnya untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketika terjadi perselisihan diantara Ali dan Muawiyah barulah beliau tidak ingin terlibat dalam perselisihan itu dan menjauhi dari masa Rasulullah hidup sampai Abu Bakar sampai Umar berkuasa sampai Usman bin Affan berkuasa sampai Ali bin Abi Talib berkuasa beliau masih ikut dalam futuhat perjuangan untuk mendakwahkan Islam dalam medan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ketika terjadi perselisihan antara kaum muslimin antara Ali radiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah dan Muawiyah radiyallahu anhu sebagai gubernur negeri Syam beliau tidak ingin ikut-ikutan dalam pertempuran kepada sesama kaum muslimin beliau menjauhkan diri dari fitnah menjauhkan diri dari perselisihan tetapi tetapi ketika mendengar ketika Muawiyah berkuasa setelah Sayyidina Ali wafat lalu Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa kemudian dia melakukan kesepakatan yang dikenal dengan Amul Jamaah dengan Al-Hassad bin Ali bin Abi Talib untuk mempersatukan kaum muslimin maka terjadilah stabilitas maka Muawiyah mengumumkan adanya jihad untuk menaklukkan Konstantinopel dan beliau membentuk armada angkatan laut untuk berperang berjihad ke Konstantinopel mendengar ini ya tadinya sudah beberapa tahun terjadi perselisihan diantara kaum muslimin ya Abu Ayyub Al-Hansuari tidak mau terlibat dalam perang internal umat islam tapi setelah mendengar ada program khalifah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan untuk berjihad ke Konstantinopel dia segera ikut bergabung dan bergerak menunggangi kudanya menyandang senjatanya dan beliau mencari syahadah ikut dalam perang menuju Konstantinopel sebagaimana yang dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW siapa yang menjadi pemimpin untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini dia adalah pemimpin terbaik dan siapa yang ikut dalam pasukan itu maka itu adalah pasukan yang terbaik dan beliau ingin sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW menjadi bagian dari pasukan terbaik dan di perang Konstantinopel itu beliau ikut di bawah komando Yazid bin Muawiyah putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau disana terluka parah dan karena usianya sudah tua rentah sudah 93 tahun masih ikut berperang coba bayangkan kenapa karena beliau memiliki semboyan itu ayat 41 surat taubah berjuanglah kamu di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit jangan cuma berjuang ketika senang ketika masih kuat ketika masih muda ketika masih banyak rejeki tapi ketika sudah tua kita sudah gak punya pekerjaan kita sudah susah sudah punya penyakit sudah tua lalu gak mau berjihad lagi enggak beliau ini lakukan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala infiru khifafa wathiquala ya sebagaimana firman Allah dalam surat taubah ayat 41 maka beliau ikut disana terluka parah beliau dalam peperangan untuk merebut Konstantinopel di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan di bawah komando siapa Yazid bin Muawiyah maka Yazid bertanya kepada Abu Ayyuh apakah yang kau perlukan wahai Abu Ayyuh ternyata ada satu wasiat yang beliau ucapkan ya apa wasiat beliau idha anamittu kalau seandainya aku mati dengan izin Allah farkabbi maka bawa aku ke atas kendaraanku ya ke atas kudaku abawa dia lari sejauh-jauhnya thumma tatba' thumma tabighubi fi ardil adu ma wajadat masaghan ya biarkan kuda yang membawa aku ini jenazahku itu bawa aku bawa jenazahku itu bawa lari kuda itu sejauh yang dia mampu sampai masuk ke titik terjauh di tanah yang dikuasai oleh musuh yaitu kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium subhanallah fa'idha lam tajid masaghan kalau sudah tidak sanggup lagi kuda itu berjalan berlari di tempat dia ya berdiri di tempat dia berhenti disitulah fadfani maka fadfani maka kuburkan aku di tempat itu warje dan kembalilah engkau wahai komandan ya kepada pasukan subhanallah dan wasiat ini dilaksanakan oleh siapa? oleh Yazid bin Muawiyah dan beliulah sahabat Nabi SAW yang pertama yang wafat gugur dalam medan perang syahid untuk futuhat islamiyah sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah bahwa hanya kota Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin jauh sebelum penaklukkan Muhammad Al-Fatih tahun 1453 beliau sudah berupaya ingin mewujudkan janji Rasulullah SAW beliau ingin mati di negeri Konstantinopel yang dikuasai oleh Romawi Timur beliau adalah orang yang senantiasa meyakini kebenaran sabda Nabi SAW meyakini kemenangan Islam itu pasti datang kemenangan Islam itu pasti membawa cahaya yang membawa kekuatan Islam itu sampai ke negeri Konstantinopel dan dengan keyakinannya itu dia ingin wafat dan dimakamkan di tanah itu itulah yang kita saksikan sekarang kalau sahabat muda sahabat de golden eti rahmati Allah subhanahu wa ta'ala punya rejeki punya kesempatan insyaallah setelah corona berlalu datang ke Istanbul jalan ke Turki ibu kota Istanbul disana ada makam Abu Ayyub Al-Ansari yang dinamakan monumen beliau itu dibangun masjid namanya Masjid Ayyub Sultan karena apa? karena semua sultan dari kekisaran Ottoman Turki ketika mereka mau dilantik mau diambil sumpah jabatannya maka ada upacara ya upacara khusus yang berat semua itu harus berangkat dari Masjid Ayyub Sultan atau Masjid Sultan Ayyub ya untuk apa? untuk mereka memberikan penghormatan bahwa tradisi Ottoman ya leluhur mereka mereka bisa sampai menaklukkan Konstantinopel ini adalah berkat perjuangan dan jihadnya Abu Ayyub Al-Ansari yaitu prosesi pelantikan dimulai dari masjid itu dengan menghunus pedang dari Usman Ghazi kakeknya atau pendiri Kesultanan Turki Usmani setiap sultan atau khalifah yang diangkat baru dia harus melakukan prosesi itu dimana? di masjid Ayyub Sultan Subhanallah itulah kehebatan beliau yang menjadi inspirasi mata air yang tidak pernah kering bagi para mujahidin bagi para penakluk penakluk hebat seperti Muhammad Al-Fatih yang terinspirasi oleh perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari Rahimahullahu wa radiyallahu anhu demikian mudahmenan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala kami memang masih baru tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk syurga maka kami juga betul-betul yang merindukan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dalam catatan sejarah hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah s.a.w. dimimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya dimimbar itu dia membela Islam dimimbar itu dia menyampaikan keunggulan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah s.a.w. oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke syurga dengan cara apa dengan cara kita yang sama kita berjuang lewat media media yang akan membumikan Islam rahmatan lil'alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih